orang yang berglut dalam dunia politik bukan yang satu baru mau ya kan no they are not what job does Paul wants after he graduates Paul, apa yang Paul inginkan setelah dia lulus dari sekolah hukumnya ayo Paul wants to be a politician ya her political career atau he wants to be a politician atau praktisi politik bergabung pada partai politik seperti itu yang cita-citanya adalah menjadi presiden and what about Tina what about Tina what does she want yang selamat menikmati Menurut dari percakapan di sini Sepertinya Tina akan menjalankan Biro Hukum Pokoknya kalau dari short conversation Biasanya yang dipelajari itu adalah karakternya Atau karakter di sini adalah bukan sifat Tapi pelaku yang terlibat di antara percakapan tersebut itu siapa saja Kira-kira di mana terjadinya percakapan tersebut dan apa yang dibicarakan Seperti itu Sekarang kita mulai ke yang conversation yang kedua Please open page 7 18 7.18 Summarizing the information from the conversation Jadi menyimpulkan informasi yang terdapat dalam percakapan Sudah dibuka ya Kira-kira di sini Terima kasih telah mencari One pound sterling meansnya Here you are Oh And would you check the battery please Attendance Check the battery sir Certainly Don't you remember It broke down just before we got married And it was in the garage for a whole week This is a wonderful car It always starts first time The battery is alright sir Thank you It didn't start first time yesterday morning That was only because it was cold It is a wonderful engine Just listen to it when I start it now And then Press start Sound of engine turning over but no starting Kemudian Susan I'm listening Tom Oke Jadi Di sini Coba jawab pertanyaannya Where are Tom and Susan? Kira-kira ada di mana? Tom and Susan Disitu ada jawabannya sih Di pom bensin Ya di gas station atau petrol station Karena dia baru isi Isi bensin Three gallons of super Kemudian What are Tom and Susan talking about? Mereka berbicara tentang apa? Tentang Si mobilnya ya Sport car Kemudian yang ketiga What does Susan want? Sell And then Buy a new car Betul Sell And buy a new car Yang nomor empat What happened to the car? The engine didn't work Atau Engine-nya agak Rusak ya A little bit broken Nah kenapa kira-kira Susan mau Tom menjualnya? Why Why dash Susan wants Tom to Sell the car? Why? Bukan hanya trouble Tapi ada main reason-nya Nih Dari kalimat Susan Kita bisa lihat disini But it's expensive to run And it's old Berarti Kenapa 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 Susan mau Tom menjualnya? Alasannya disini Ada nih Di halaman 7.18 Boros dan sudah tua Betul sekali But it's expensive to run And it's old Expensive to run Boros dia ya Nah coba Sekarang ke latihan pertama Bacalah percakapan dengan cermat Kemudian jawablah pertanyaan Yang ada di bawahnya Simon sama Pam Simon Hey Look at the big hole over there Lihatlah Lubang besar disana Pam It wasn't It wasn't there this morning Wonder what cows ate Itu ada spasi ya Harusnya ya Cows ate Kemudian Probably the rain Let's have a look Be careful Don't fall in It isn't very deep Hey What do you think that is? What? It looks like Like What are you doing? Don't go into the hole I want to see what is it What? What are you talking about? This thing here It's made of metal Come down and look at it It may be a bomb It may be dangerous No It's old Look Don't do that It may explode Or something How do you think it got here? I don't know My dad says A lot of bombs were dropped here In the war What do you think we should do with it? Why don't we tell the police about it? Well Let's get it out of the hole first Come on Help me leave it It's heavier than it looks Come on It isn't that heavy Why don't we carry it to the police stations? Come on Jadi kira-kira ini tentang apa? Apa yang membuat Simon Atau Simon tiba-tiba penasaran? Kemudian pergi ke sana Karena Simon melihat apa? Si Simon ini melihat lubang besar Atau big hole Kita jawab pertanyaan pertama Where do they find the bomb? In a big hole Nah kemudian yang kedua What does Simon want to do? Apa yang ingin dilakukan Simon? Melihat betul See the hole What does Pam think they should do? Apa saran Pam? Terhadap Simon Terhadap apa yang dilihat Tell to the police Atau report to the police How did the bomb probably get there? Kira-kira Bagaimana bisa Bomb tersebut Sampai di sana? Ayo It was dropped During the war Yeah In the war Kalau untuk Conversation seperti ini Lebih mudah Dibanding paragraf Atau tidak? Lebih mudah ya Untuk latihan yang lain Dikerjakan sendiri dulu ya Nanti kalau ada kesulitan Baru bertanya Oke Itu tentang Conversation Dua-duanya ya Materi modul 7 Adalah 2 Understanding conversation 1 And 2 Nah sekarang Kita ke modul 8 Main ideas And topics of the paragraph Yang pertama Kita ke Finding main sentences dulu Ada 3 Finding main sentences Main idea And topic idea Nah Main idea Main sentences ini Biasanya terletak Di awal Atau di akhir paragraf Dia Berbentuk Kalimat yang utuh Satu Satu Kalimat yang utuh Dari awal Dari awal hingga akhir Ditandai dengan Titik Nah Setelah titik Itu biasanya Penjelasannya Kadang-kadang Memang dia Diletakkan di tengah-tengah Tapi Pada paragraf-paragraf Yang biasa kita jumpai Dia Jarang sekali Untuk diletakkan di tengah Biasanya Dia ada di awal Atau akhir paragraf Nah Mari kita lihat Halaman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.